Kalau pandemi seringkali disebut sebagai momok bagi para pebisnis, siapa sangka kalau ada bisnis yang bisa malah cuan deras. Contohnya aja pasar mobil mewah yang ternyata ngalamin peningkatan penjualan. Gak tanggung-tanggung, pada tahun 2021 kemarin, di mana COVID masih berkecamuk liar, penjualan mobil mewah malah naik hingga 66 persen. Mengalahkan berbagai sektor lain lho. Kebanyakan mobil yang terjual adalah sport car, seperti BMW, Mercedes-Benz, dan Lamborghini. Nah fakta ini memperlihatkan selera masyarakat Indonesia yang mobil mewahnya cuma berkutat di sport car. Padahal masih banyak lagi sih kendaraan mewah seperti rumah mobil yang super kece banget. Apalagi semenjak pandemi, banyak orang yang memilih untuk menggunakan rumah mobil atau camper van sebagai alternatif wisata. Karena fleksibel dan juga tentu bisa hemat ongkos. Contohnya bagi pecinta offroad nih ada SLR Commander berikut ini yang jadi impian para penggemar aktivitas seluar ruangan. Bagaimana tidak selain bisa memenuhi kebutuhan punya rumah berjalan, mobil ini juga bisa melewati jalur ekstrim, seperti jalur berlumpur dan juga tidak rata. Secara interior emang sih mobil rumah ini agak kurang dari mobil-mobil sebelumnya karena kelihatan sempit. Kamar tidurnya bahkan menyatu dengan ruang tengah. Jadi kalau gerak-gerak dalam mobil ya cukup susah. Namun meskipun sempit ya, harganya itu nyentuh 450 ribu USD atau 6,4 miliar rupiah. Hmm, jangan tercengang dulu karena mobil ini yang paling murah. Selanjutnya tentu buat dompet aku menjerit, say. Berikutnya ada lagi nih Furion Elysium RV berikut. Bisa kita lihat betapa mencengangkannya mobil mewah yang satu ini karena punya pendaratan helikopter di atasnya. Rumah biasa aja jarang banget ada yang punya pendaratan helikopter. Ini malah cuma mobil tapi udah punya. Di atap ini juga ada nih kolam untuk berendam lho. Nah, di bagian dalam dari Elysium RV, dilengkapi dengan ruang tengah yang super cozy. Ada TV, ada sofa, bahkan ada dapur mini yang udah super lengkap. Ada kulkas, oven, microwave. Pokoknya udah ada deh semuanya. Tinggal beli ulekan udah bisa bikin pecelele. Lalu di dalam ruangan yang lebih dalam ada master bedroom yang bisa buat pemiliknya bobot cantik seharian. Kalau ada yang nanya soal harga, kayaknya kita harus dalam ludah bareng-bareng sih, gengs. Karena harga bis tadi mencapai 1 juta USD atau 14 miliar rupiah. Hmm, kalau harganya segini sih. Hmm, kayaknya nggak mungkin kebeli ya kalau nggak jadi afiliatur binongol. Kalau suka custom-custom mobil, ada lagi nih rumah mobil yang nggak kalah unik, yaitu Cammy Therawin. Mobil unik ini adalah mobil rancangan John and Julie Gilliam untuk sebuah liburan keluarga yang tidak terbayangkan. Makanya, dalam membuat rumah mobil ini, ada fitur unik yaitu bisa jadi kapal air. Jadi mobilnya itu amfibi gitu. Bisa dideret dan juga bisa di air. Tentu untuk daerah yang punya banyak batas-batas laut atau danau, mobil ini bisa aja jadi mobil impian kita semua ya. Nah, untuk membuat mobil ini mengampung, John memberikan desain pelampung yang bisa dibongkar pasang pada sisi bis. Di bagian interior yang dikerjakan sang istri yaitu Julie Gilliam, luansa ruangannya juga elegan dan mendekati rumah beneran. Hal ini dikarenakan, lantai bisnya bahkan di-tegel. Terus, interior rumah mobil ini terbagi atas tiga, yaitu ruang hiburan, dapur, dan juga kamar tidur. Jadi, secara teknisi, rumah mobil ini punya semua hal yang rumah miliki. Nah, kalau disuruh milih, kamu bakal milih beli rumah atau punya mobil kayak gini nih. Soal harga emang bisa bikin pusing sih, karena bisa mencapai 1 juta USD atau sekitar 14 miliar rupiah. Sekarang kita pindah lagi ke mobil rumah asal Jerman, yaitu Dembel Motorhome M1. Dengan kombinasi warna hitam dan putih yang elegan, mobil rumah yang satu ini bisa buat pemiliknya mengkece tanpa batas. Dengan ukuran super jumbo-nya, tentu banyak fitur menarik yang disimpan oleh Dembel Motorhome M1 ini. Mulai dari pop-up ladder yang mengarahkan kita masuk ke interior bis, dan ada juga tenda otomatis yang ramah bagi mereka yang senang piknik. Di dalam bagian bis, pertama kali kita bakal menjumpai ruang entertainment yang super kece, karena desainnya yang maskulin banget. Selain keren, ruang entertainment ini juga diklaim luas karena bisa menampung sekitar 10 orang. Hmm, partai kecil-kecilan boleh juga nih. Lebih menakjubkan lagi kalau kita masuk ke bagian kamar mandi dalam bis yang super cozy. Beuh, pokoknya kalau aku punya kamar mandi kayak gini, auto betah deh. Setelah itu masuk ke bagian terakhir dari interior bis ini, yaitu master bedroom. Kalau dilihat-lihat, rumah mobil mewah kayak gini emang udah standar sih master bedroomnya kayak kamar hotel ya. Oke, kita balik lagi ke luar mobil. Ada nih fitur paling ajaib, yaitu fitur garasi di bagian bokongnya. Dengan mobil khusus yang juga dikembangkan oleh Dembel, maka satu mobil muat untuk dibawa bepergian. Jadi, kalau beli bisnya, dapat juga mobil kece tadi. Jadi, beli satu gratis satu gitu. Kalau ada yang nanya persoalan harga, ya, emang ngeri sih. Karena harganya 1,2 juta USD. atau sekitar 17,2 miliar rupiah. Wow, uang segini dibeliin rumah mewah sih udah sama satu supercar juga ya. Ada juga nih, Faulkner Performance S, yang kalau dilihat dari luar sih cuma kayak bis biasa. Tapi jangan salah, karena bis yang satu ini punya beragam fitur mencengangkan. Kalau bagian bawahnya dibuka, si bis ini juga menampung supercar pemilik. Dengan safety suspension yang dimiliki, si pemilik gak butuh khawatir mobilnya rusak kalau lagi dalam perjalanan. Pokoknya, no lecet-lecet klub. Jadi, bagi mereka yang super sultan, mobil rumah ini tuh bisa jadi alternatif kalau mau bepergian tapi tetap mau pakai supercar. Ya, harganya juga sepadan, sekitar 2 juta USD atau sekitar 28 miliar rupiah. Untuk bagian interior, mobil rumah ini mengusung gaya elegan dengan kombinasi warna yang amat cantik. Ruang tengahnya punya pop-up TV yang buat desainnya lebih menarik. Lalu, ada dapur kecil. Kalau dilihat-lihat sih, dapurnya bakal ribet kalau dipakai masak makanan yang ribet karena sempit. Jadi, gak ramah buat orang Indo yang suka masak rasa gerusuk di dapur ya. Nah, yang terakhir ada master bedroom yang juga dilengkapi dengan pop-up TV. Kalau dilihat-lihat, mobil ini tuh keren banget ya buat pasangan yang suka traveling. Jadi, kalau udah malem bisa Netflix dan chill di master bedroom aja. Hihi.